Halo teman-teman semua Selamat pagi Selamat berjumpa kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, selamat datang Selamat berjumpa kembali di channel youtube Petani muda, petani karet Petani sawit Petani masakin yang suka selfie Selfie dengan karet ini Teman-teman terima kasih Buat teman-teman semua yang sudah klik video ini Sudah menonton video ini Sudah mendukung saya Semoga teman-teman di rumah Selalu keadaan Baik, sehat, bahagia bersama keluarga Dimudahkan dan dilancarkan Dilindungi oleh tuanya maha kuasa Dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun Setiap aktivitas Dan rutinitasnya Semoga cepat tercapai semua cita-citanya juga Jika ada teman yang sakit Semoga cepat sembuh, mendapatkan obat yang mustajab Bisa beraktivitas kembali Dan apabila ada teman yang sakit Semoga cepat sembuh Apabila ada teman yang sedang bersedih Semoga cepat Mendapatkan cahaya kebahagiaan Gimana sih Sudah beberapa hari gak nge-vlog kok Jadi canggung kayak gini ya Teman-teman Hari ini saya mau mentiras lagi Karena kemarin hujan ini Jadi kita Menteresnya kesiangan lagi nih Sebenarnya ini di atas sana sudah mentiras sih Ini mentiras lagi Langsung saja yuk Langsung saja yuk Kita Gini dulu Kita pakai dulu nih Teman-teman Hasil sademan saya Berapa bulan ini ya 6 bulan yang lalu nih Teman-teman Info harga karet Turun teman-teman Di tempat saya Tinggal 8 ribuan Nah teman-teman Langsung saja kita Bongkar Trik Bongkar trik dan teori Cara mentiras karet Supaya kulitnya bagus dan mulus Oke Nah Bongkar teori dan trik Utamanya teman-teman Buat teman-teman yang belum merapat Nih saya tunjukkan kembali ya Supaya sadapannya bagus dan mulus Tentunya ini Batang karetnya sudah besar Dan Kulitnya sudah cukup tebal Pisau Asal dengan tajam Nah ini bongkar teori dan trik Menteres Supaya kulitnya Bagus dan mulus Kemudian ditempel Seperti ini Dari bawah sampai atas ini Harus nempel Seperti ini teman-teman Pegang besoknya bisa seperti ini Bisa seperti ini Kalau masalah disini teman-teman Bisa ditarik Ataupun disusuk Susruk Kalau disusuk seperti ini Baru ditarik seperti ini Tempel ya Ditempel perhatikan sini Teori dasarnya seperti ini Tarik Tarik Seperti ini teman-teman ya Supaya hasilnya melengkung-melengkung Bismillah Nah ini teori dasarnya Bongkar trik dan teorinya Seperti ini teman-teman Ini masukkan saja ini Yang ini gak usah Dan ini hasil getahnya teman-teman Ini sadapan yang pertama dulu Sudah pulih Sudah pulih seperti ini Kenapa sih harus bagus dan mulus Biasanya kulitnya Ini getahnya Terus ya teman-teman ya Langsung saja yuk Lanjut Kesini Kita sebenarnya mau Bongkar trik Dan teori Cara membuat Pelan cucuk Supaya bagus dan mulus Teman-teman Ini ada pelan cucuk Mari kita buat saja Kalau yang sebelah ini teman-teman Biasanya saya Pilih yang ini ya Pilih yang sini Yang ditajamkan Kemudian agak Gimana ya Agak begini teman-teman Pisaunya ya Tidak begini Jadi agak begini Seperti ini Jadi tidak terkena kayu Nah pisaunya Enggak begini ya Teman-teman Yang diputar begini Tapi begini Ini versi saya Teman-teman Oke Aduh silau Silau men Oke Nah Ketanya bagus ya Kenapa sih Ini saya buat Pelan cucuk Karena sudah ada Sawit nih ya Teman-teman Seperti di awal tadi Ini warga sawit Sudah seribu lebih nih Pasti bahagia ya Petani sawit nih Oke lanjut lagi Teman-teman Ini nih ya Ini pelan cucuk Tapi Alhamdulillah Saya bisa menderesnya Dengan Bagus dan mulus ya Walaupun dengan Pelan cucuk ini Apakah ini pelan cucuk Bukan pelan tarik Ini pelan cucuk Teman-teman ya Saya membuatnya Dengan pelan cucuk Dan ini Ini pelan tarik Mulai dari sini ya Ini kan pelan tarik Ke bawah Ini bukan pelan Maksudnya bukan pelan tarik Ke bawah Ini pelan cucuk juga Mari Kita Buktikan Nah teman-teman Gini Kalau saya Gini ya Cara Gimana Pemakaiannya Untuk mulus pelan cucuk Supaya Kulitnya bagus Seperti ini Nah bukan seperti ini ya Bukan begini Tapi begini Ininya Di sebelah sini Teman-teman Kalau saya ini ya Supaya tidak mengenai Ininya teman-teman Oke langsung saja Kita Waksanakan Kita coba Disini ya Teman-teman Begini Bongkar tarik Sadap karet Dengan pelan cucuk Supaya kulit Halus Nah Begini ya Teman-teman Oke Dan inilah hasilnya Teman-teman Kok tidak tipis ya Seperti pelan tarik Ke bawah Ya teman-teman Untuk ke atas ini Agak susah ya Untuk mengambil tipisnya Jadi saya ambil Tebal begini Ini bekasnya Teman-teman Masih ada nih Memang tebal-tebal Tapi ya Hasilnya seperti ini Teman-teman Alhamdulillah ya Walaupun dengan pelan cucuk Masih bisa Mulus Tentunya harus Tentunya harus diimbangi Juga teman-teman Semua harus diimbangi Dengan pohon yang Bagus juga Kulitnya tebal Getahnya Memang ada Dan juga pisaunya yang Tajam Untuk cara mengasah pisaunya Juga sudah ada di video ya Teman-teman ya Teman-teman bisa Mengecek Nanti Di list-list video kami Dan ini teman-teman Cara menyadap kulit pulihannya Supaya bagus Ini kok tidak bagus Misalnya teman-teman bertanya Seperti itu Ini teman-teman ya Ini tuh kondisinya Seperti ini Sudah merenjol-merenjol Seperti ini ya Jadi mau gak mau Ya pasti terkena teman-teman Mari kita coba Yang di bawah sini ya teman-teman ya Ini buat teman-teman Teman pemula nih Kalau senior mohon maaf ya Bukan menggurui Tapi kita berbagi pengalaman saja Mudah-mudahan teman-teman Yang baru terjun ke dunia Sadap karet ini Bisa lebih mulus lagi Menggarap Karetnya Walaupun harga murah karet ini Teman-teman ya Karena masih tetap diproduksi Karet untuk ban mobil Ban motor Ban sepeda dan sebagainya Bahkan karet-karet mobilnya Kan dari karet Tentunya kita harus membuat karet ini Bagus Supaya tahan lama Bisa dinikmati Sampai ke Anak cucu Dan Pokoknya generasi penerus Gitu ya teman-teman ya Supaya awet kulitnya Kita pertama-tama gini dulu Boleh dicucur Boleh ditarik Saya tarik saja ya teman-teman ya Usahakan ini selalu nempel Teman-teman Nempel seperti ini ya Kita coba Saya pegangnya Seperti ini saja Biar enak Oh susah ya Kebiasaan saya Seperti ini teman-teman Supaya ada penekanan Supaya ada penekanan dari sini Ini sengaja beberapa hari ini Saya kelang ya Yang di bawah Saya fokuskan yang di atas Nih teman-teman Hasilnya seperti ini Karena kemarin Maksudnya tipis disini Jadi saya kelangin saja Seperti ini teman-teman Hasilnya ya Yang penting ini begini teman-teman ya Polok begini Jangan begini Biar ini juga ada talang Sengaja gini teman-teman Nah Penting juga pembelian pisau ini Kira-kira segini ya Baru enak Oke disini saya lihat ini Tidak masuk Kelen sayang Karena ini tipis teman-teman Ini sudah tipis ya Masih tipis sih Bukan sudah tipis Ini masih tipis Belum mulai Dulu seperti ini Ini bukan kami yang beres Beresan kami ini teman-teman Ini pun sudah kulit pulihan Jadi susah untuk menghindari Bukan kulit pertama lagi Jadi teman-teman Kalau kulit pertama ini bagus Maka kulit kedua bagus Jadi beresnya lagi juga bagus Itu nasihat yang saya terima Teman-teman ya Nasihat yang saya terima Dari senior-senior Ya dari pak de Pak de pak li budi saya Karena dulu juga sempat Menteris karet Jadi nasihatnya begitu teman-teman Kalau sadapan pertama bagus Kedua insya Allah Getahnya bagus Dan juga lebih mudah lagi Teresnya Ini teman-teman Ini sudah kulit ketiga ini Kalau tidak salah ini ya Ini sudah kedua Terus ketiga Ini karena modelnya begini Susah dihindari Akhirnya jadi seperti ini teman-teman Kalau ini dulu masih baru-baru nih Masih maksudnya kulit pertama Nah ini dia teman-teman Ada ini apa namanya Anggrek ya Ini teman-teman Kalau kesusahan Menteris Seperti begini Kita naikkan dulu seperti ini Nih seperti ini teman-teman Baru kita tarik Terlihatan mudah-mudahan terlihatan ya Kita ambil tebal saja Tebal ke bawah Jangan tebal ke dalam Biar Nanti pulihannya bagus Nah ini jenis karet yang tebal ini ya Nih Teman-teman Ini kemarin Semua terkena kayu karena Bentuknya seperti ini teman-teman Begini Jadi susah dihindari Akhirnya saya buat seperti ini saja Ini teman-teman Dulu ini ada ranteng ya Nih Ada ranteng kesin ini Sudah 3 tahun yang lalu nih Baru membusuk Nih Dia agak susah dihindari Akhirnya ya ini Daya melentot-melentot seperti ini Ini alhamdulillah ada kopi juga Bisa dinikmati nanti teman-teman Ini kelebihannya pelancucuk ini ya Ketanya bagus Dan lancar Asalkan Merawatan juga bagus Ketanya juga bagus Ada yang bilang 2 tahun paling sudah Encar gitu teman-teman Bisa jadi sih kalau tanpa perawatan Tanpa pemupukan dan sebagainya Bisa Agak cair getahnya Oke teman-teman Demikian Video singkat ini Mudah-mudahan bermanfaat Buat teman-teman yang Baru memasuki dunia persadapan karet Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan teman-teman Kita singkat-singkat saja Untuk membuat videonya Hubungannya Mohon maaf jika lah Kekurangan dan kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sungai teman-teman Sudah sungai Bambu Bambu Satu kali sadapan nih Alhamdulillah Satu kali sadapan Kehujanan nih Teman-teman Tanah dekat sawit Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton